Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu tuh kalau cerita yang jelas. Cuman bilang rumah nenek di Bogor. Tapi gak kasih tau alamata dimana. Saya tuh seharian nyariin kamu. Keliling kota Bogor gak ketemu-ketemu. Aku gak mau pulang. Pulang. Istri harus nurut kata suami. Pulang. Suamanya yang gak pernah mikirin perasaan istrinya. Itu termasuk. Termasuk. Apa yang kamu lakukan disini Nino. Apa yang kamu lakukan disini Nino? Kamu lupa? Andin. Andin itu bukan siapa-siapa kamu. Andin itu bukan siapa-siapa kamu. Kenapa kamu begitu peduli sama Andin? Padahal kamu tahu. Kamu sudah punya Elsa yang lagi hamil. Ya Allah. Bukan kewajibanku untuk menjaga Andin. Seharusnya aku sadar itu. Tapi kenapa hatiku selalu tergerak? Tergerak untuk melindungi Andin. Apa ini balasan Tuhan untukku? Karena dulu. Saat Andin dipenjara. Aku malah meninggalkan dia. Pak. Ya saya minta maaf. Saya bisa jelasin semuanya. Bisa kasih waktu saya buat jelasin? Gak ada yang pernah harus dijelasin lagi lah Mas. Kalau saya gak jelasin, kamu salah paham terus nanti. Karena aku udah tahu semuanya Mas. Tahu apa? Kamu tuh gak cinta sama aku. Ya buat apa juga kamu jelasin kamu sama kamu tentang istri kamu ini? Kasih saya waktu buat jelasin. Bisa? Ya coba jelasin. Dua bulan lalu waktu pas kita nikah. Aku memang salah janggak bawa Mama pulang. Karena Mama itu depresi. Aku gak bisa bawa Mama ke Jakarta. Terus maksud kamu? Aku gak ngeri Mama tua aku gitu kalau misalkan Mertuaku depresi. Kamu kan tahu. Aku harus nikahin kamu tuh cepat Andin. Aku gak mau nanti ketika kamu ngeliat Mama. Kamu tahu Mama depresi. Kamu jadi berpikir lagi. Kamu jadi malah gak mau nikah sama aku. Mas, kita pernikahan kita ini udah dua bulan, Mas. Dan aku udah sering ketemu sakatan terosak. Dan dia juga baik-baik aja kok. Mama itu masih dalam masa penyembuhan, Din. Semua butuh waktu. Kalau kamu gak percaya, kamu pulang sekarang. Ngobrol sama Mama. Mama menunggu kamu tuh di rumah. Mama, Rena. Itu khawatir sama kamu. Apalagi Mama. Kamu khawatir gak sama Mama? Aku masih di... Masih pake ditanya. Kalau aku gak khawatir sama kamu, gak mungkin aku disini. Bisa aja aku suruh Randy buat jemput kamu. Tapi sekarang yang disini siapa? Aku Pak Randy. Pulang, weh. Mau pulang gak? Tapi kalau gak mau pulang... Aku mau pulang. Dan aku coba mengumus sama Mama kamu. Makasih ya, Mas. Kamu udah jemput aku. Salah-salah. Boleh ke rumah-umahku dulu gak, Mas? Aku mau ambil barang-barang. Oke. Pak Ngeno. Saya akan tunjukkan foto-foto progres jambah. Nah, ini Pak. Ini baru awalnya saja, Pak. Pak. Pak Ngeno. Iya, iya. Maaf, Pak ya. Ini, Pak. Ini baru awalnya. Baru tiang-tiang panjang saja. Dan yang sebelah sini nanti ada traktornya, Pak. Nah, disini dibagiin jadi dua, Pak ya. Pak Ngeno. Oh, kami kembali ke Jakarta. Mama gak nyangka kamu setega ini sama istri kamu. Mama dan Elsa pasti sangat marah. Tapi aku juga gak terima. Kalau disalah-salahkan seperti ini. Aku dan Andin itu sama sekali gak berselingkuh. Nah, begitu, Pak. Pak, bagaimana, Pak? Iya, bagus. Perkembangannya bagus. Terima kasih, Pak. Andin, mau kemana? Saya mau pulang. Pulang ke Jakarta. Kira ini, temo lama di sini. Eh, gimana keadaannya? Sudah mendingan? Sudah, alhamdulillah. Udah, syukur Atu kalau begitu, Ma. Salam sama bapak sama ibu, ya. Insya Allah nanti saya sampeinnya. Ada berang lagi? Udah, Mas. Ini siapa? Keluarga juga? Suami saya. Oh, suaminya. Menikah sepisan. Kalau yang tadi, siapa? Yang tadi masih keluarga saya. Oh, masih keluarga. Saya pergi dulu ya, Bu, ya. Iya, tuh. Salam sama bapak sama ibu, ya. Halo, mari. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!